Oke, Sobat Merah Putih, kembali bersama pabiesan Youtuber paling keren, Senusantara Ditemani oleh Oke, kita sekarang sudah bersama Cici Engie Cici kesayangan Senusantara Yang paling wangi, Senusantara Masa sih? Kita ke sini lagi kepengen ngepoin Selain jagoan cupang, jagoan anjing gitu ya Ini gak piala cupang? Ini sebenarnya mesti satu box banyak banget, cuma aku belum pasang Oh, belum dipajang Ini dari satu show? Dari satu show? Iya, dari satu show Oh, ngomong-ngomongan udah comeback lagi ya, Wijaya Beta Nah, cuma sekarang kita bukan mau nge-vlog tentang cupangnya, cuma sekarang lagi, itu ya, lagi nanem sayur Dapatkan kebutuhan anak bulu kesayangan Anda di Aiko Pet Shop Danem duit? Danem duit? Danem duit Sayur? Duit Taneman? Duit Ntar kalau dibilang sayur, gue dibully Ntar dihujat loh Iya, dihujat buat dibully Dihujat ya, maaf ya, maaf ya netizen ya Maafkan kebodohan aku Ya kan? Aku gak tahu, aku pikir itu sayuran, gak tahu tanaman mahal Tanaman mahal Yang hitungannya per lembar Jadi... Ingat gak sih, So? Zaman dulu memang orang-orang itu kalau mulut itu, apa yang keluar dari mulut orang tua itu bener jadi doa loh Maksudnya? Zaman dulu kan orang bilang Lo kerja lo yang bener, emang lo mau bayar pakai apa? Pakai daun Sekarang bener kejadian Bener? Bayar daun? Mana? Ini? Tanaman hias zaman sekarang itu hitungannya dihargain itu per daun loh Yang mana tanaman hias? Hampir semua tanaman-tanaman hias itu mereka hargain per daun Yang mana daun? Ini mah masih anakan ya? Ini masih anakan, karena laki gue gak damen tanaman Oh Jadi gue kalau beli, pakai duit sendiri diomelin ntar Oh ya gak apa-apa Ini, ini Dia lagi numbuhin ATM di rumah Ini ATM di rumah ini Aku lagi berusaha Ya semoga nanti pas udah panen itu Jangan pas lagi Jangan Jangan Di atas ya sayang Jadi, apa namanya Semoga nanti pas udah bisa panen Semoga pas trennya belum habis Semoga trennya belum habis Semoga trennya belum habis Oh ini masih ada tren-trenan juga ya? Kan Zaman dulu inget gak gelombang cinta? Apa? Gelombang cinta Tanaman gelombang cinta Gak tau, makanya gue bener-bener buta sama sekali soal tanaman Ada di rumahnya Babeh itu gelombang cinta yang gede banget itu Ini, kalau ini gabar api-api apa ini? Itu api asmara, itu pom Apaan? Coba dari jauh lihatnya Coba buat siapa? Coba buat siapa? Coba dari jauh lihat Itu api asmara Pom dari mana? Itu kepala Pom Ngadep samping Zakin cintanya aku sama Pom Oke Babeh nonton ya Jadi, ini kita ngomongin yang mana nih? Ini diceritain dong, ini apa gitu? Pakai apa gitu? Ini set rumah nyambung Itu set rumah nyambung? Tapi gak dinyalain Oh, gila Jadi buat? Jadi, kalau yang di sini itu Babeh itu pemanas Ini kayak Greenhouse kecil lah Greenhouse kecil? Jadi kan kalau cewek-cewek itu Rata-rata kan takut sama Serangga Dan males kan kalau tanemannya itu Kena hama gitu Kan tadinya gue taruh di luar Tapi karena satu panas Terus kedua Suka banyak binatang itu Jadinya Moring, moring? Hmm? Fly, fly Lala Enggak sih Kayak ngengat lah Atau ada kutu lah Atau apa kan Panaman terentam sama gitu-gitu Nah, jadi Ini udah mau mampus kayaknya Jadi Ada beberapa yang aku simpen di sini Ini lagi banyak yang kosong Karena Nih, ini aja nih Laron bisa masuk nih Laron? Tuh, kas laron Kemarin kan lagi Panas hujan-panas hujan kan Ada laron Ini belum sempat dibersihin Karena nyiramnya aku tiap hari Minggu sebenarnya Nah Jadi aku taruh di sini Itu biar Aku gampang liatnya Ini ruangan AC kan Jadi gak derah Terus Terkontrol lah hamanya Hmm Gitu Terkontrol hamanya Cuma yang dari atas itu daun apa itu? Ini masih Ini ada Baru udah setek Apa dipotekin gitu? Baru di Ada yang dicacah Ada yang lagi diselamatkan Dari kematian gitu ceritanya Ini ada verukosum Apa? Verukosum Verukosum Ini tuh satu daun tuh Harganya di atas satu juta Ini? Satu daun di atas satu juta Ini kecil Karena kemarin tuh sempat Gue jahil Gue cacah kan Gue propagasi gitu Dibanyakin Eh akarnya modern Ini akarnya nih Tapi dia kemarin udah tumbuh tunas Oh Itu Gue jahil Ini tanaman asli mana? Gue gak tau sebenarnya sih Indonesia bukan-bukan Bukan kayaknya Lalu yang sebelahnya itu? Ini ada namanya Veci Veci Nah ini Veci Ini juga Ini anturium Kalau ini anturium Kalau ini Philodendron Kalau gak salah ya Maafin ya Kalau salah gue newbie banget soalnya Iya Nah terus kayak ada yang kecil-kecil gitu Ada anusen Ini berapaan harganya ini begini? Ini gue beli berapa ya? 1,7 deh Satu pot gini Satu lembar apa satu pot? Kalau ini satu pot itu Aku beli harganya 1,7an Dapatnya masih lumayan murah Kalau sekarang sekitar 4 daun tuh 2,5 jutaan Oh sekarang udah naik? Bukan udah naik Aku pas dapetnya murah Tapi emang kayaknya lagi segituan harganya Terus Kalau ini Ini Monstera Farigata nih Ini yang lagi Hits juga Ini juga lagi dicoba Karena ya kejailan-kejailan gue lah Ini kan kelihatan tuh akarnya tuh Karena kejailan-kejailan gue Oh ini akarnya? Ini akar Gue pikir tau kayak ditanam disitu Enggak nih Ini akarnya kelihatan tuh Jadi ini tuh lagi gue coba selamat Pokoknya disini Kalau gak lagi dibanyakin Kalau gak ya lagi coba gue selamatkan Jadi pake lampu khusus ini buat grow light Ini lampu apa UV? Lampu grow light Grow light Apa UV itu gimana? Jadi buat teman-teman Eh tunggu tunggu Ini apa istimewanya warnanya begini gitu? Jadi Monstera tuh sebenernya warnanya hijau Aslinya Cuman mungkin karena banyaknya mutasi Ada yang Ada yang kayak bentuknya flag gitu loh Namanya Farigata Farigata tuh jadi Ada putih-putihnya di daunnya Ini mahal ini? Satu daun sekitar Rp1,750an up deh Rp1,750an Satu daun Berset Ini mah ketemu di jalanan keinjek kali sama gue Di jalan sekarang udah banyak yang ngambil dari alam tau Iya Dari alam? Jadi kayak suaka-suaka gitu Banyak yang di iniin Rumah gue panas banget ya Vita Gak semua ya Maksudnya gak setiap Monstera akan semuanya berbelah Jadi dia proses Mungkin makin ngegedehin Makan 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 Rp5,500,000 Makin dia coraknya makin bagus makin mahal Oh Itu Nah ini kan udah nih Terus ini ada strawberry shake Strawberry shake Buset Jadi yang dilihat ini daunnya bukan kembang ya Ya hampir Kalau udah gede banget mungkin ya baru keluar Baru keluar bunganya ya Tapi kalau sekarang orang demennya daun Ini satu lembar harga? Ini aku beli 2 juta berapa ya? 2 jutaan 2 jutaan Terus ada juga Ini ada silangan juga Silangan Ini cakep nih daunnya Kalau gak salah Sodiroy sama Verukosum tuh yang atas Nah silangannya Lope Lope Harga berapa ini? Aku beli Rp4,500 Rp4,500,000 Satu pot gini Satu pot gini Rp4,500 Setengah Terus ini juga ada Nih ini lagi Nah ini cakep nih Lucu nih daunnya nih Nah Ini perawatannya tuh kayak gini-gini tuh susah tau Ini tuh sampe gua selotip Oh Kemarin tuh dibawa di mobil Sempet kayak rusak itulah Oh Nah Ini namanya Florida Beauty Varigata Kalau yang ada gini-gininya Pokoknya yang warna-warna corak-corak ini tuh namanya Varigata deh Kalau ini nggak Ini bukan Varigata Ini mahal nih Ini Rp6,500,000 Juta Satu ini sama satu ini kemarin ini baru keluar begini bisa sembuh nggak tapi biar enggak makin rusak aja itu nggak akan bisa sembuh kalau udah defect namanya nanti bisa tumbuh ya ini keluar baru Oh tadi lagi ada lagi ada anaknya tuh ada juga ini kan yang Florida Beauty ada juga yang violin violin aku beli ini 5 jutaan 5 jutaan plus satu tunas kecil tuh jadi orang tuh rata-rata karena menyes hitungnya perdaun-daunnya ada daun terus ada ini ada filodendron gue putih nih lucunya cekan lima hal ini filodendron white white princess yang ini kalau yang pink princessnya di belakang ini ini dan beginilah nih deritanya kalau punya daun-daun yang warnanya putih-putih begini karena kan kalau yang putih gini dia nggak ada chlorophyll nya chlorophyllnya cuma di sini doang nih berarti kalau ini nggak ada sama sekali malah kalau nah ini nggak ada ini nggak ada sama sekali jadi dia kalau nggak ada matahari atau enggak ada nggak ada grow light dia nggak bisa fotosintesis jadinya akan begini kalau kena matahari langsung hancur gosong kayak begitu ngurangin harga ya sebenarnya enggak juga sih karena mereka lihat batangnya mereka dapatkan kebutuhan anabul kesayangan anda hanya di pet station bsd city kalian lihat ininya barunya juga aku aja beli yang kayak gini-gini aja harga normal buset somplak kayak gini harga normal enggak ada loh maksudnya karena defect dikurang enggak enggak ada harga normal berapa yang begini itu 2,1 ya kalau nggak salah beda-beda semakin coraknya yang semakin bagus harganya semakin mahal nah kalau itu yang putih ini harga berapa mahal ini satu pot gini aku beli berapa ya 7 juta kalau ngasih juta ini tuh juta tapi udah ada satu anaknya di atas aku udah pisahin jadi nanti aku bisa jual lagi kalau kayak gini-gini itu juga somplak pagi ini samplak kayak gitu masih jutaan kalau ini itu 7,5 7 juta setengah apa-apa istimewanya ini marmorata marmorata aduh sorry ya netizen nih maksudnya penggemar tanaman jangan hinnah gue jangan dibully ya gue ini baru bego soal tanaman banyak ada celetukan yang aneh-aneh gitu ya kalau misalnya ada orang bilang daun aja mahal banget gitu ya memang lagi trennya kali ya buktinya banyak banget yang beli bahkan ini trennya sedunia apa sih Indonesia dulu zamannya gelombang cinta itu sempat booming tapi hanya di Indonesia karena jaman dulu belum ada yang namanya Instagram belum orang nggak beli dari dari inilah nggak nggak bisa pamer-pamer di sosmed lah ibaratnya kalau sekarang kan udah mendunginya tuh nah lu biar gini tujuannya apa investasi atau sebenarnya seneng aja sih seneng tanaman dulu gue sama sekali nggak suka tanaman ya sampai dulu di belakang itu kan ada tanaman merabatnya sampai babat semua karena anak aku dulu DB satu karena mungkin nyambuk ya dan dulu juga pas main cupang kan pas anak DB makanya aku oper semua waktu itu aku stop dan karena mau lahiran juga jadinya gitu sekarang malah teman-teman jadi sampai aku bisa bikin aku coba 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 bikin media-media sendiri gitu aku eksperimen aku potong atau aku banyakin atau apa menyenangkan sih karena setiap hari itu ada hal baru yang kita lihat gitu kayak ini ya ini lihat tuh mungkin buat orang biasa ini akar-akar kayak gini tuh biasa aja tapi buat gue punya tanaman yang akarnya bagus gitu happy Oh berarti dia pertumbuhannya bagus soalnya kalau udah busuk akarnya mampu sudah hilang terbit lu lalu ini ada lombanya juga ya nggak tahu aku belum ada ya lomba-lomba tanaman hias kayaknya nggak ada deh belum ada ya kalau ada baru bisa itu jadi ada itu kayak jadi lampunya khusus lampu khusus berot lem buat pertumbuhan itu kita mau lihat ke belakang oke yuk mau segera boleh enggak niput nih ini media ini ternyata punya ada penis kecil tuh pinus setan penis kecil ya tulisnya enggak ini media tempatnya enggak tuh media tuh 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 bau kau tanah jadi dari daun penus tunggu CCNG ganti baju kita harus disuruh temen itu ntar takut dia hilang nggak 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 Hai jadi ini salah satu eh ini kesukaan gue sih di rumah ini bentuknya kurang bagus karena kemarin sempat gue bawa ke situ dan nggak ada matahari jadinya dia nyari matahari gitu bukan bukan layu jadi dia nyari cahaya nyari matahari matahari tadinya di sini tapi karena cuaca lagi nggak beres kan ini ini gosong gitu loh ini sampai buruknya bagusnya kalau merendang bukan itu bukan kalau merendang itu seloka aku buat piala berang-berang disini kan ada banjir jadi dia bikin merambungan air gitu iya ini salah satu favorit aku ini waktu itu mintanya sama suami sampai berok-berok sampai ngerengek terus akhirnya baru dibeliin emang berapa duit ini segini 15 satu daun apa semua satu pohon 15 juta hitungannya lebih mahal daripada per daun ya tapi karena memang aku suka banget coraknya itulah dimana kita disitu di dunia tanaman nggak bisa komplain Kenapa ya kita suka ya kita harus belilah mau mau karena memang semua daun itu kan beda nggak ada yang sama ini ini monstera Thai constellation ini kayak gini masih anak apa bisa gede lagi nanti akan ngegedein terus nih kayak gedein lagi hamil tuh bisa tinggi ya nanti bisa tinggi dan memang ini cita-cita gue mau tinggi sampai pelafon oh bisa sampai pelafon berapa tahun nggak tahu jadi ini nih ini lagi hamil nih udah serius banget sampai ada beginian ya Iya jadi ini buat karena kan kalau nyiram kita kebanyakan kebasahan kan dia akan busuk akarnya nih nih jadi kita harus tancap nanti kita lihat ini kan ada waternya waternya tuh kalau misalnya udah dry baru kita siram sebenarnya gampang bisa pegang aja gitu tapi kan kotor air lebih akurat pakai ini ya nah lebih apaan itu alat kita murah Rp35.000 oh ya tapi bagus begitu iya gua tusuk keputra perutnya ketahuan enggak darah yang berapa banyak ketahuan makannya apa aja ini kayak begini ada udah kena ulet ini bukan kena ulet ini karena dia panas panas kebakar jadi harus kita potong kalau ngebar semua dipotong dipotong tapi entar ini udah nggak mungkin tumbuh lagi ini udah segini aja kalau dia udah tumbuh udah segini tak suatu hari dia akan mati akan kuning sendiri itu sih berarti masa baktinya udah habis Oh ini sebenarnya sama ini monstera juga tapi ini yang tai-tai constellation namanya mahal tai enggak lebih mahal ini itu berapa ini ini aku beli berkot itu belinya empat setengah ya satu satu pohon gini lu gak takut taruh dalam rumah tetap anak lu lagi bisa menonton petik-petikin itu aku ancam mereka sudah kuancang keteringati dan sudah kuantu-wantui raun mami rusak coba ya ada cuman enggak sih ya yang saya mau tanya dari tadi tanahnya ini eh spesial kan media ya tadi udah di ngomong makanya dia sampai belajar aku ada beli dari beberapa tapi belum disebutin medianya apa aja aku ada beli dari beberapa seller tanaman gitu mereka sekarang zaman sekarang canggih-canggih banget ngeracik media tanam ya dan aku juga ada sedikit coba-coba coba-coba cuman kalau ke yang mahal-mahal gini belum berani jadi aku tetap pakai media yang udah orang bikin gitu aku pakai kalau yang kecil-kecil-kecil mungkin berani tapi kalau udah yang kayak gini-gini harganya enggak berani lah belum berani masih bereksperimen karena kan gue orangnya seneng kan gitu-gitu nah kalau sementak kita buka su nah tuh panas ini tempat cupang loh ini semua kan tadinya tempat cupang sekarang sekarang jadi tempat tanaman nah ini monstera biasa nih ini hanya hijau aja enggak mahal berapa itu enggak mahal satu pohon itu 300.000 kemarin banyak dan ini udah gua pecah jadi beberapa pokoknya lagi di itu mau tumbuh itu ini gua pecah beberapa foto ini 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 tempat begini bikin 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 lampu itu lampu kurang lampu kurang-kurang UVA UVB oh itu saya iya pokoknya itulah yang buat growth yang biasa kan ini nih aglonema lama punya itu ya aglonema ya gitu ya selera orang beda-beda sih ya kalau aku lebih suka ke monstera filodendron gitu-gitu antrium nah ini ada ini dari tiga daun juga sebulan tuh kadang-kadang belum tentu satu satu daun keluar tau su jadi enggak tentu makanya mahal ada tanduk rusa juga mana tanduk rusa ini tanduk rusa eh iya kok ini kayak rusa begini ini mahal ini tanduk rusa yang Ridley ini 300.000 kalau yang ini aku beli 600 dulu ST ini yang lidah gaya ini ini nih apa namanya what is ST praktek IPA beli tanduk rusa Oh ini ini juga tanduk rusa ya betul pernah dengerin namanya janda bolong nggak pernah janda bolong ini yang orang bilang janda bolong-janda bolong mahal yang mahal ini satu daun ini berapa 20 juta ini satu daun serius loh ini lu nemu enggak lah beli beli tuh ini udah keluar tuh kan makanya ini bujok laki lu kayak gimana kalau yang 15 juta aja oh jangan bilang ya laki-laki ntar nonton bibit nanti tolong disensor ya jadi ini udah keluar nih satu ATM aku serius itu janda 20 juta ya tak kalau yang biasa kayak gini apa bedanya nggak ada varigatanya Oh enggak ada putih-putihnya Oh enggak ada panunya zaman sekarang itu makin banyak panu makin mahal So makanya jangan suka menghina orang panuan Oh ya bener ya kan siapa tahu dia hits aku sampai beli nih ya kalau tanaman-tanaman yang mahal gitu aku pejuang bonggol juga jadi bonggol itu pejuang dari bawah banget ini kan bonggol nih nggak lama-lama dia akan ngedein ini juga sama aku beli dari bonggolan kan sekarang udah buset ini batangnya batang caising dapatkan kebutuhan untuk anak bulu kesayangan anda hanya di iPad pet shop kelapa gading ini jadi aku beli dari bonggol-bonggolan dari dari Sumatra mahal bonggolnya gitu lebih murah jauh daripada daripada yang udah jadi lu beli bonggolnya ini tau-tau jadi poni kelapa ya udahlah nikmatin aja mau gimana ya kan ini mahal nih ini satu pot itu kemarin beli berapa enggak nyampe lima sih kalau nggak nyampe lima juta ini ada dorayaki ini monstera varigata aku emang paling suka ini sih monstera varigata kayak nggak pernah cukup aja apa cakepnya sih dia tuh gini cakep nanti kalau udah gedenya udah rimbun udah banyak itu baru bagus enggak gua buat gua dari tadi takjub sekali ya buat takjub sama tanemannya karena gua ngerti tanaman tapi gua ngeliat dulu cerita gitu ya sama tanaman gimana gitu ya ya gimana namanya kalau sama anjing kan anjing bisa ada ekspresi ke kita ya kan tapi setiap hari itu tanaman ada yang baru nih ya contoh kita baru beli tau-tau dia keluar tunas makin hari makin makin gede terus seneng tuh seneng jadi kayak ada update gitu tiap hari kalau anjing kan ya gitu-gitu aja sama saya generasi apa kalau ini ini ke dunia baru aja sih buat gue jadi gue bener-bener lagi enjoy sama pelihara-pelihara tanaman kayak gini ya mencoba untuk mengerti lagi tuh mencoba untuk mencoba untuk mengerti gitu ya sampai tanaman yang mana tadi mahal jalan bolong 20 kan Asuk bilang kan yang putih bagus kan nah ini versi pinknya versi pinknya dari aku beli mahal versi dari 8 Oktober aku beli bayangin gak sih suku yang segitu jijik ya sama tanaman dulu sampai sekarang ngadukin tanah tiap hari coba-coba lihat sini gitu oh iya kukunya udah nggak pedigil manicure udah nggak panjang udah deh nggak bisa deh udah nggak bisa panjang-panjang deh kuku kalau piara tanaman soalnya kayak gini ya su ini kalau kita kasar ya ke potek tunasnya ilang 20 juta aduh itulah jadi harta kekayaan lu daun-daunan berapa duitnya gue habis begini aja udah bisa lebih 100 juta lebih dulu bisa eh nggak ada apa-apanya kalau lu lihat ya online-online plan store gitu ya mereka lagi lelang tanaman ngebit berapa 20 juta 30 juta satu daun yang harganya 90 juta juga ada ya gimana ya gimana punya daun segini banyak ya ya tem banget deh tapi kan ini baru aja naik setelah masa pandemi kan jadi beruntunglah kalian-kalian semua yang punya dan beli dari dulu sebelum pandemi kaya loh bener ini ini apa daun apa ya kecipit lavender karena gue nggak suka nyamuk ini lavender asli jadi baunya aja karena gue tetap menghindari yang namanya nyamuk tanaman yang burung gini ini nggak boleh ntar tanaman rusak enggak lah terus kasih asuk itu enggak gue bawa pulang aja titik aja kalau itu yang kakak tua mau ya mau dia main shot ya enggak abis mandi suka berendam-berendam di air tuh Hai gigit ya sih ini namanya pak mochi yellow 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 ini bro BFA iya mochi mochi kalau kasih kamu kalau semua orang enggak lah cuma semua doang aja sama mamang jadi kalau punya bikin tanaman musti punya ruang terbuka ini mau direno nanti ini direno mungkin Januari kelar ya jadi aku nanti tutup pakai paranet ini bawah juga aku ganti pakai granit semua grand bakar kayak gini ini jadi lebih luas ini juga nanti udah nggak ada nih nanti nggak ada ini nanti mau dibikin waterfall di sini biar bagus gitu nih kura-kura dikasih makanan kembang mahal nah mati nggak bisa tanaman-tanaman hias itu mengandung racun Oh ya jadi jangan sembarangan kasih-kasih ke kelinci atau kasih-kasih ke ada berak mereka semua punya toxic sendiri-sendiri Oh jadi beracun Iya beracun ini kali ini apa itu yang tak Pak ini albuka spiralis namanya mahal nggak gitu 300.000 mahal juga kayak begitu dong itu dibeli buat apa itu kayak orang-orang kering bawang iya lucu aja ya aku orang-orang hati-hati bukan Iya susi nih nih ada berapa ada berapa ini beli dulu belum segini gedenya ada bermahal 40 juta jadi ini daunnya berapa duitnya segini dia lagi malas makan itu mah selada su dia kayaknya lagi kenyang wih albino cuy serta karun albino ininya normal less foodnya normal dong tuh lihat growth line nya bagus banget tuh dia punya growth line bagus banget ngerti bud? ngerti gak? ini berapa? 48 juta ini 48 juta ini namanya gempi lampunya panas tuh serius? enggak ini si gempi 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 kayak anak kayak gitu gak kayak gisa aku rata-rata punya binatang yang agak gede aku kasihin namanya si gempi soalnya aku punya temen satu aku namanya si gempi dan dia itu itu loh lakinya moms betak oh iya moms betak itu aku panggilnya si gempi karla jih bagusan di kandang apa di ginian ya? kalau upgrade preferensi masing-masing tapi apa sih untuk stress gak sih? apa sayang? gak bakalan mau ya? tapi dia kepot loh kayak mau minta dipegang tapi gak mau ini kalau ini gak bisa ngomong hai halo doang tuh paling tuh dia bisa joget dong ya begitu doang gini su gini su gini gini hai 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 ya gitu doang yuk ini amat gigit ya sih nih burung kasih jari coba satu gitu dia kalau gua juga pegang harus gitu harus kasih jari itu jari dulu jadi dia gak bisa langsung di gak bisa langsung dibruk gitu gak bisa gak bisa dipegangnya enggak bukan karena emang amazon bukan tipe yang suka di suka di bejak-bejak begitu gak bisa suaranya kayak kalau ini suaranya kayak suara anak kecil kalau upgrade kayak suara bapak-bapak ya berat suaranya oke oke ya nanti kalau ada yang baru-baru lagi di panggil selalu pasti ada yang baru ini Piero Cupang di sini ini orang pembesaran Cupang nantinya ini buat gede Cupang iya Cupangnya pake make up lagi dan ya kalau hobi gak macem gak tanggung tanggung iya kan Cupangnya pake make up Cupangnya pake make up oh iya aduh ntar jadi ini nih jadi ambigo nih biasanya kalau ini kasih kasih ini juga salah satu yang lagi jadi favorit sih ini namanya alokasia jenisnya dan tipenya itu stingray jadi dibentuknya kayak ikan pari oh iya tuh kayak ikan pari tuh kayak ikan pari mahal ini ini hampir 1 juta hampir 1 juta ya iya kayak gini gini lucu ini asli gak sih ini asli ini dragon scale asli ini iya asli tebel deh mahal ini enggak 200-an ribu 200 ribu ini juga ini dragon scale yang hijau ini dragon scale yang silver ini silver 200 ribu-an juga iya 200 ribu-an juga kalau ini pasta zanum namanya apa kayak daun biasa ini nanti jadinya yang lama-lama gedenya gede bulat banget bagus mahal ini flora itu pengucapan latinnya lebih susah daripada fauna ya iya mereka namanya banyak banget kalau pom kan paling pom german shepherd apalagi gitu-gitu kan kalau ini banyak sekali ini itu itu tameng avenger itu tameng avenger itu namanya melanocrysum tapi kemarin tuh sempet rusak karena aku media tanamnya salah media tanam media tanamnya salah jadi kurang cocok sama dia jadi daunnya itu kebakar bisa kebakar bisa kebakar dan itu karena mungkin nutrisi dari dalamnya kurang bagus sekali ya nah kemarin aku potong dulu yang rusaknya terus aku obatin jadi biar nggak nyebar oh gitu ini mahal? nggak gitu sih kalau ini ini aku beli satu yang gede gini 11 juta 11 juta tapi banyak daunnya kan tapi kalau pohon mah nggak mati-mati belum tentu su nggak maksudnya umurnya panjang gitu gue juga udah 2-3 kali kayaknya deh bikin koit tanaman ya tuh sampai disitu juga ada tuh ya ditambah juga ada nah itu tuh kalau waktu itu sama tuh aku pakai media tanam yang sama buat si sirih gading itu sama yang melano ini jadi waktu itu daunnya kebakar tuh yang disitu juga daunnya sempet kebakar tapi karena udah aku ganti aku coba-coba aku ganti nah itu tumbuhnya udah mendingan pusing gue nggak mau nanya kenapa kembang sepatu bentuknya nggak kayak sepatu nggak tahu kenapa kembang sepatu bentuknya nggak kayak sepatu mungkin sepatu di mata orang lain iya mungkin bukan di mata lu sih ngerti nggak? bener dong gue nanya serius ibu juga nggak tahu coba ya netizen ketik komentar kenapa kembang sepatu nggak kayak sepatu terus kenapa bunga tulip nggak kayak tulip? emang tulip kayak apa? kayak tulip iya iya bener dong kembang bunga tulip enggak ngerti car kenapa bunga melati nggak kayak melati? karena kayak melati enggak enggak dong enggak enggak itu kan lagu lagu dulu apa tanaman dulu merah-merah deli mati nocchio nocchio itu merah deli emang pinocchio merah? pinocchio coklat kenapa jadinya merah? enggak tahu terus gue telpon udah dulu kita udah dulu ya bye ya kok